Intro Masih inget video ketika gue ditantang Adinda Thomas ngemodif motor Honda CB150R? Jadi gue ditantangin nih Ini dong, karena udah ngeliat desainnya ini keren, jadi aku makin penasaran Oke, tapi lu janji kalau misalnya motornya udah datang, nanti kita riding bareng Nah di episode kali ini gue mau ngebahas lanjutan dari progres tersebut So, ini bakal seru banget, simak terus videonya Intro Ketika Honda meluncurkan new CB150R ini Gue sering banget ya denger komentar atau statement soal motor ini yang moge look katanya Bahkan Dan Dimas juga menyebutkan hal serupa di videonya saat dia itu nge-review motor ini Menurut gue desainnya itu ganteng Ini buat kalian yang suka moge looks, nah ini moge looks banget nih Bener-bener moge looks banget Dengan suspensi depan yang udah upside down, terus dimensi bodi bagian depannya juga yang lebih besar Dan setang yang udah tipe fatbar, wajar ya kalo ketika ngeliat motor ini Kesannya tuh jadi seperti moge alias motor besar Eh, motor gede Tapi kesan aja itu gak cukup buat gue cuy Looks like moge itu kalo bisa lebih dari sekedar kesan doang gitu cuy So, ketika gue kemarin ditantang sama Adinda Thomas untuk modif motor ini Yang ada di pikiran gue pertama kali adalah Gimana caranya gue bikin tampilan motor ini terlihat seperti moge 400cc Tentunya tanpa kehilangan jati dirinya sebagai Honda CB150R Apa bisa tampilan motor ini gue sulap jadi naked moge look? Mari sama-sama kita lihat Sementara itu, step awal yang bakal gue lakukan untuk bikin motor ini jadi makin keker Adalah ngerombak bagian kaki-kakinya nih cuy Khususnya di bagian swing arm yang udah gue incer banget dari pertama Oke, jadi langsung aja kita garap bagian kaki-kakinya Yuk! Motor CB150R ini emang pas banget ya sama dunia laki Karakternya tuh keliatan banget dari garis bodi yang tegas Dan bodinya tuh dimensinya lebih berotot gitu Tinggal sekarang gimana gue aja nih Untuk memaksimalkan potensi yang ada di motor ini Biar motor ini lebih keliatan laki banget Yang namanya laki, kalo udah profesi atau hobi gitu ya Mau sekotor apapun, mau sesulit apapun tuh pasti tetep aja di jalanin Banyak sih yang nanya ya Kok gue mau sih berprofesi gitu ya di bidang yang kayak gini Oli-olian, kotor-kotoran gitu Ya menurut gue ya laki ya emang harus kayak gini gitu Kalo udah komit, mau sesulit apapun kayak tadi gue bilang Pasti harus selesai, harus di jalanin Menurut gue ini baru laki Kita sekarang ini udah nyopotin bagian swing arm Sebenernya kan goalsnya di motor ini Khususnya untuk di bagian kaki-kaki belakang Itu gue pengen bikin motor ini tampilannya jadi lebih keker gitu kan Untuk itu bagian swing arm gue ganti Pake punya CBR250RR Ini dia Untuk swing arm yang baru Secara tampilan jelas swing arm CBR250RR ini lebih sporty banget Ini sebenernya lebih panjang armnya cuy Lebih panjang sekitar 4 cm kalo gak salah dibandingin si swing arm standarnya si CB gitu kan Itu menurut gue jadi satu keuntungan gitu Ketika wheelbase-nya jadi lebih panjang Motor ini bakal keliatan jadi lebih besar Jadi lebih keker gitu kan Dan kaki-kakinya itu bisa keliatan lebih padat juga gitu Urusan swing arm udah beres nih cuy Sekarang kita ngomongin bagian velg dan bagian bannya ya Gini cuy Mogey itu identik dengan ukuran ban yang lebar Jadi untuk proyek ini sama seperti bagian swing arm Bagian velgnya itu gue juga pasangin dari bawaan Honda CBR250RR Kemarin gue udah pesen velgnya ya Untuk warnanya warna emas Sekarang udah dateng velgnya Jadi langsung aja kita unboxing Dan langsung kita pasang velgnya di motornya Yuk Ya cuy Proses pemasangan roda depan ya Nggak terlalu sulit ya Walaupun tadi sempat ada beberapa bagian Khususnya untuk rumah bearing itu yang harus kita bubut ulang gitu kan Karena ternyata bearingnya si CB150R ini beda dengan si B250RR gitu Ini juga tadi abis gue bikinin bracket kepala babinya Itu karena cakramnya beda gitu kan Jadi kita harus bikin bracket kepala babi dari bahan besi Supaya cakram yang baru itu bisa kita pasang juga gitu kan Nah dari yang roda depan ini udah kepasang Sekarang gue mau pasang bagian yang roda belakangnya Yuk Ya ini untuk dibagian kaki-kaki udah kita set up ya Dan untuk bannya ini udah kita upsize juga cuy Untuk bannya sekarang gue pake Michelin Merk Michelin yang tipenya Route 5 Yang depan ini ukurannya 120x70 Yang belakangnya itu 150x70 Jadi keliatannya lebih padat gitu ya Ya kalau untuk dibagian kaki-kaki udah aman Nanti kita lihat ya looksnya bakal seperti apa Tapi sementara itu kalau kalian lihat di desain Sebenarnya di bagian bodi belakang tuh gue tambahin cover seat gitu kan Nah cover seat ini yang kita sekarang mau garap Oke untuk bagian cover seat sesuai desain Dan sebenarnya kita bikin itu mau menutupi bagian belakangnya kan cuy Dan kemarin niat awalnya tuh pengen kita bikin custom Udah dibikin moldingnya juga Pake PU foam dan segala macem gitu Cuma ternyata karena keterbatasan waktu Solusinya gue akhirnya beli cover yang udah jadi Ini sebenarnya khusus untuk CB150R yang lama Cuma ternyata masih bisa dipasangin di versi CB150R yang terbaru ini gitu cuy Dan pemasangannya gampang mungkin biar lebih menarik nanti kita bakal Modif dikit gitu ya tampilannya biar nggak terlalu kelihatan beli jadi banget gitu ya Ini sekarang kita mau pasang dulu ya kita lihat tampilannya seperti apa Ya ini untuk bagian cover belakangnya udah kepasang ya cuy ya Dan ini mungkin bakal kita custom lagi Bakal kita lubangin atau kita bolongin gitu ya Ya bagian kaki-kaki udah beres Cover body belakang juga udah dipasang ya udah beres Tentu aja motor ini progressnya nggak stop sampe disini Karena masih ada beberapa step pengerjaan lagi yang harus gue lakukan Itu diantaranya membuat bagian cover headlamp Terus kenal pot sama ngecat ulang bagian body-bodynya gitu Cuma disini yang nggak gue sangka-sangka adalah efek dari penggantian kaki-kaki yang udah gue lakukan tadi cuy Motor ini walaupun gue cuman ganti kaki-kakinya gitu ya Looks motor ini secara keseluruhan jadi lebih laki banget Lebih udah mulai keluar nih aura moge-nya gitu Seperti apa hasilnya sampe sejauh ini setelah gue ganti kaki-kakinya kita liat ya Seperti yang kalian tau bahwa gue disini ubahannya untuk bagian body-body Gue berusaha untuk tetap mempertahankan body-body bawaan aslinya Cuman di bagian kaki-kakinya aja nih yang kita upgrade gitu ya Karena gue yakin di CB150R ini bentuknya menurut gue udah manly banget Udah oke banget khususnya untuk dipake di perkotaan gitu ya Cuman memang gimana caranya gue pengen motor ini jadi keliatan lebih keker gitu Kita liat di bagian bawah ya cuy Untuk bagian rodanya sih gue suka banget Dimana untuk bagian swing arm ini sekarang udah makin keliatan lebih keker banget Untuk profil body ini juga udah oke banget ya Wih jadi keliatan lebih ya padet banget gitu ya Mungkin untuk sparkboard nanti bakal kita hilangin dan kita ganti yang model simple gitu ya Terus kita pindah ke body ini udah dipasangin Gue suka sih sama body walaupun ini produk aftermarket tapi bikin tampilannya makin lebih sangar banget Pindah ke depan kaki-kaki depan Ini seperti yang tadi dua gue jelasin juga Sock up set downnya ini kita gak ganti cuy Tapi liat hasilnya jadi keliatan mau geluk banget gitu ya Nah dengan spek kayak gini gue coba mau naikin ya Kira-kira ergonomi atau posisi seating posturnya bakal jadi seperti apa Wow Jadi berasa mau geluk banget ya cuy Gue gak tau sih ya emang karena experience naik motor ini Karena suspensi depannya juga udah upside down Dan ini gak main-main ya suspensi upside downnya itu dari merk Soa Ambience itu jadi kayak berasa naik motor gede banget gitu kan Nah efek ya ketika ini kita udah ganti motornya jadi tinggi cuy Buat gue yang tinggi badannya 158-160 jadi jinjit sekarang ya seperti kalian lihat Dan rasanya kayak naik mau geluk karena emang rata-rata mau geluknya itu tinggi-tinggi untuk posisi jognya gitu kan Ya gue suka banget sih secara keseluruhan untuk seating posturnya pasti gak berubah ya Karena body-body, setang ini kita masih tetap pakai bawaan standar Walaupun nanti bakal kita ganti juga untuk bagian kecil-kecil atau perintilannya gitu Oke disamping gue udah ada Mamat, dia nih orang yang bertanggung jawab kemarin untuk Masangin kaki-kaki di motor CB150R ini ya Tadi untuk mengkonversi velg ya Velg depan, swing arm Dari bawaan CB150R ke CBR250 Itu kesulitannya dimana Mat? Dari yang depan sama yang belakang? Kalau yang depan susah gak? Kalau yang depan gak, yang depan itu cuma papas busing orinya sedikit di sebagian kanan Oh iya jadi kayak Biar bannya petengah aja Terus kalau yang belakang nih, ini kan mesti ganti arm ya Dan setau gue konstruksi suspensinya si CBR250 juga beda cuy Ini ada kesulitannya dimana nih? Buat temen-temen yang disini yang mau ganti Siapa tau punya CB juga mau konversi gitu maksud gue Kalau untuk swing armnya sih ini kan hampir full set pakai yang 250 semua ya Jadi tinggal pasang Cuma ada sedikit penyesuaian di bagian depan Bagian asnya Oke jadi swing armnya itu gimana? Lebih gede? Lebih lebar Jadi kita papas itu ya gak nyampe 1 cm lah Jadi kalau misalnya temen-temen disini mau ngerubah ya possible Gak terlalu sulit cuman memang harus ke tukang bubut gitu ya Iya Oke Ya buat temen-temen disini yang punya motor 150 cc Honda Dan pengen bikin tampilannya itu jadi lebih laki Gue sih recommend banget kalau kalian mau ngerubah kaki-kaki Seperti yang udah gue lakuin tadi gitu ya Di motor CB150R Ya sementara ini progresnya gue lanjutin lagi Sekarang gue mau melakukan 2 progres sekaligus Yaitu pembuatan cover headlamp dan pengecatan bagian bodi-bodi Jadi ini bodi-bodinya harus kita lepasin lagi karena mau dicat gitu kan Oke jadi sekarang langsung aja kita trondolin lagi motornya Menurut gue ya desain lampu depan yang bakal gue custom ini ya Adalah kunci dimana motor ini bakal keliatan beda gitu Tapi bedanya itu gak bikin motor ini kehilangan Solnya sebagai CB150R Nah untuk lampu depannya gue pake produk aftermarket Ini dari lampu LED ukuran 5,75 inch Dan di bagian sampingnya itu gue mau bikinin cover headlamp ya Dari bahan plat galvanis supaya motor ini keliatan lebih futuristik Yaudah langsung aja kita bikin bagian cover headlamp ya Yuk Oke cuy segitu dulu untuk update project motor kali ini Di episode selanjutnya gue bakal ngasih liat ke kalian hasil akhir dari project ini Plus kalian gue mau ajak JJS Alias jalan-jalan santai bareng sama Adinda Thomas Yang pastinya pake motor ini Yoyoy Jadi videonya langsung aja gue tutup Seperti biasa gue tank cabut Peace Sub indo by broth3rmax